Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter menunjukkan kekuatan serangan yang hebat dan kontrol permainan yang amat baik dalam kemenangan 6-1 atas Bologna di Giuseppe Meazza. Namun media Italia Libero mencatat Inter masih memiliki beberapa masalah yang perlu segera diperbaiki. Laporan tersebut berpendapat bahwa masih ada lubang di sisi pertahanan yang menjadi ciri dari permainan tim Nerazzurri. Dan laga tengah pekan menghadapi Fiorentina akan menjadi ujian yang lebih berat bagi kualitas mereka. Nerazzurri merespons dengan baik hasil imbang mereka melawan Sampdoria dan kekalahan mengecewakan di Liga Champions dengan kemenangan telak melawan tim Bologna yang juga sedang dalam performa terbaik. Di mana mereka datang dengan poin yang sama dengan Inter. Namun gol telat Bologna akibat dari kurangnya perhatian pemain bertahan dan beberapa situasi lain sepanjang pertandingan menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk diperbaiki dalam menghadapi situasi bertahan. Pada hari Rabu dini hari pasukan Simone Inzaghi menghadapi Fiorentina di Stadio Artemio Franchi dan mereka harus dalam kondisi terbaik mereka dan menjaga kesalahan di lini pertahanan seminimal mungkin jika mereka berharap untuk mengambil hasil maksimal. Wakil Presiden Inter Javier Zanetti senang dengan performa Nerazzurri saat melawan Bologna. Berbicara di salah satu program acara Radio 24, Tutokon Focati, sang legenda klub memberikan reaksinya atas kemenangan sensasional Inter atas pasukan Rosoblu. Zanetti senang dengan kinerja hebat dan kualitas tinggi yang ditunjukkan tim untuk meraih kemenangan yang mengesankan ini meskipun ia juga tidak ingin melihat mereka cepat merasa jumawa. Nerazzurri saat ini tengah bersiap melakukan perjalanan ke Tuscani untuk menghadapi Fiorentina pada Rabu 22 September dini hari waktu Indonesia Barat dan mereka harus kembali melakukan yang terbaik melawan tim asuhan Vincenzo Italiano untuk melanjutkan tren kemenangan. Performa hebat dari Inter, hasil yang mampu meningkatkan kepercayaan diri, ujar Zanetti. Sekarang kami siap menghadapi Fiorentina. Pelatih Simone Inzaghi segera memutuskan apakah akan membawa penyerang Joaquin Korea dan gelandang Arturo Vidal untuk perjalanan mereka ke Tuscani menghadapi Fiorentina. Seperti yang telah dilaporkan oleh FC Inter News bahwa sang pelatih terus memantau pemulihan kedua pemain tersebut dan akan membuat keputusan apakah mereka cukup fit untuk pertandingan Inter berikutnya melawan La Viola. Inter tidak banyak mendapat waktu istirahat setelah tampil melawan Bologna dan terancam tidak diperkuat oleh Korea dan Vidal. Korea diragukan tampil karena mengalami trauma tumpul saat laga melawan Bologna. Dia ditarik keluar lapangan di pertengahan babak pertama setelah berbenturan dengan back Bologna Lorenzo De Silvestri. Sementara Vidal telah absen di pertandingan melawan Rosso Blu karena cidera paha. Dan masih harus dilihat apakah ia akan sepenuhnya pulih tepat waktu untuk siap beraksi kembali di Stadion Artemio Franchi. Inter dilaporkan siap menyodorkan kontrak baru kepada gelandang Nicolo Barella senilai 4,5 juta euro per musim plus bonus. Seperti yang telah dilaporkan oleh Alin Tarista, bahwa pembaruan kontrak pemain berusia 24 tahun itu saat ini menjadi prioritas bagi Nerazzurri. Dan bahwa klub siap untuk menawarkannya kontrak baru dengan persyaratan yang lebih baik hingga akhir Juni 2026. Masa kontrak Barella saat ini di Giuseppe Meazza memang masih lama. Berakhir pada Juni 2024 dan ia tidak ingin terburu-buru untuk membahas kesepakatan baru. Tetapi klub ingin memagarinya dari incaran klub-klub besar Eropa. Paris Saint-Germain dan sejumlah klub Liga Primer telah menyatakan minat mereka pada gelandang timnas Italia tersebut. Dan Nerazzurri ingin bergerak cepat, mengantisipasi manuver-manuver dari mereka untuk mencoba membujuk sang pemain. Eks bintang Kagliari itu saat ini mengantongi gaji sebesar 2,5 juta euro per musim dan Inter siap menaikkan gajinya hingga 4,5 juta euro per musim plus bonus dalam kesepakatan baru. Selain itu Nerazzurri juga berencana menjadikannya sebagai kapten klub di masa depan. Inter saat ini masih kesulitan secara finansial di mana mereka terus mengalami kerugian sebesar 12 juta euro per bulan, menurut laporan Darila Republika. Bisnis transfer pemain selama bursa transfer musim panas kemarin Inter mendapatkan keuntungan sebesar 130 juta euro. Dan mereka juga berhasil meningkatkan pendapatan hingga 245 persen dari kesepakatan sponsor baru seperti Lenovo, Socios, Zitara, dan Digital Beats. Namun Lai Republika meyakini bahwa upaya-upaya tersebut masih belum cukup di mana klub masih kesulitan secara finansial dan terus berjuang untuk bisa menutupi kerugian sebesar 12 juta euro per bulan. Suning telah menyepakati peminjaman sebesar 275 juta euro dari OEK3 pada bulan Mei lalu dan saat ini mereka masih perlu mencari investor baru lagi atau beresiko kehilangan kendali atas klub. Dari Republika.it telah melaporkan bahwa pihak Suning telah membantah rumor pembelian 50 persen saham oleh perusahaan yang berbasis di Saudi. Namun tidak bisa dipungkiri pemilik Suning secara aktif mencari mitra baru untuk memperbaiki keuangan Inter ke depan. Inter kemungkinan bergerak untuk mengontrak gelandang Manchester United Donny van de Beek dengan status pinjaman di bursa transfer Januari ini. Meskipun pemain tersebut belum kepikiran untuk pergi dari Old Trafford. Hal ini diungkapkan oleh surat kabar Manchester Evening News bahwa Nerazzurri adalah salah satu klub yang paling dekat mengamankan servis pemain berusia 24 tahun itu yang kurang disukai oleh pelatih setan merah oleh Gunnar Sokjair. Inter telah menunjukkan minat untuk mengontrak mantan gelandang Ajax itu selama jendela transfer sebelumnya, meskipun tidak ada upaya konkret. Namun mereka bisa kembali untuknya di musim dingin Januari ini, di mana sang pemain saat ini tidak mendapatkan banyak menit bermain. Di sisi lain, klubnya juga diakini siap untuk mengizinkannya pergi dengan status pinjaman. Van de Beek telah menolak tawaran dari klub-klub dari Spanyol, Jerman, dan Italia. Tetapi ia bisa berubah pikiran jika terus terpinggirkan di Manchester United. Dan kepindahan ke Inter pada bulan Januari bisa menjadi tujuan menarik baginya. Mantan kipar Inter Gianluca Pagliuca tidak setuju dengan kritik yang dilontarkan pada penjaga gawang nomor satu Nerazzurri saat ini, Samir Handanovic. Namun menurutnya manajemen klub tetap harus menemukan pewarisnya karena performanya sudah menurun, mengingat usianya yang kian menua. Setelah kesuksesan luar biasa Nerazzurri melumat bologna dengan skor telak 6-1, Pagliuca membahas situasi kipar asal Slovenia tersebut yang telah banyak menuai kritik dari para fans dan media akhir-akhir ini. Pagliuca menilai bahwa kipar berusia 37 tahun itu hanya sekali membuat kesalahan fatal di musim ini, yakni saat melawan Hellas Verona. Kendati demikian, menurutnya Inter tetap harus mencari kipar utama baru, karena kecepatan reaksi dan kemampuan nyakian menurun karena tergerus usia. Saya telah membaca kritik tentang dia, tetapi saya tidak sependapat dengan mereka. Saya pikir satu-satunya kesalahannya di musim ini adalah saat melawan Verona. Kebobolan dari Real Madrid bagi saya tampaknya memang tak terbendung, begitu juga dengan Sam Doria. Tapi, memang dia tidak lagi secepat dan sereaktif seperti beberapa musim lalu, karena ia sudah berusia 37 tahun, kata Pagliuca seperti yang dilansir Igerna Levia FC Inter News. Saya pikir Inter harus segera menemukan kipar baru. Terima kasih telah menonton!